Sore semuanya, sekarang di hari Jumat pukul 4 sore dan ini adalah hari weekend kami. Oh iya, weekend kami berbeda dengan weekend di negara pada umumnya. Weekend kami adalah hari Jumat dan Sabtu di negara lain atau di Indonesia, weekend pada umumnya adalah Sabtu dan Minggu. Padahal di sini malahan hari Minggu adalah hari awal kerja. Jadi Jumat ini adalah hari libur dan hari santai. Orang-orang di sini kalau Jumat biasanya mereka begadang malamnya, kemis. Lalu baru tidur setelah subuh, kemudian bangun menjelang sholat Jumat, lalu Jumatan, dan tidur lagi. Nah baru setelah asar, mereka pada keluar rumah. Nah ini kayak saya ini habis asar, tadi kita keluar rumah dan sekarang kami menuju ke sebuah tempat yang sangat cantik. Di mana orang-orang di sini menamakannya adalah Darabul Jamal atau Camel Trail atau Lintasan Untar. Nah ini kalau kita lihat di kanan dan kiri, Riyadh itu dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Ini kita turun dari kota Riyadh, menuju lembah, kemudian akan naik lagi. Jadi kanan-kiri adalah gunung batu dan memang Riyadh adalah sebuah kota yang berada di tengah gurun pasir, di tengah Saudi dan tengah gurun pasir. Nah kota Riyadh memang sengaja dipilih di zaman dulu kala, itu sebuah kota yang dikelilingi oleh gunung batu. Jadi memang ini adalah sebuah benteng alami, sehingga zaman dulu itu orang kalau mau menuju kota Riyadh akan bersusah payah dulu untuk melewati bukit-bukit batu ini. Sehingga memang Riyadh sangat bagus untuk dijadikan ibu kota negara. Nah ini kita sudah mulai masuk ke lokasi, kita keluar dari jalan raya, dan ini mulai masuk jalannya jalan kecil dan banyak kerikil dan pasir. jadi kita harus cukup hati-hati mengendarai di sini. Lokasinya cukup jauh dari jalan raya. Kita mengikuti jalan ini mungkin kira-kira sekitar 15 menit. Nah di sini mari kita nikmati perjalanan menuju gunung, tapi lewat jalan berkerikil dan berpasir. Nah ini kita memang berkejaran dengan matahari, karena memang sunset di sini sangat bagus. Agak sedikit beda dengan tempat-tempat pada umumnya. Biasanya orang melihat sunset itu di laut, kalau di Saudi atau di Riyadh, sunsetnya ada di gurun. Biasanya orang Saudi ke sini setelah maghrib atau menjelang maghrib bersama keluarga, teman-teman, untuk menghabiskan waktu, untuk melihat sunset, untuk rileks sambil ngopi-ngopi, terus makan-makan, dan sebagainya. Dari sini kita sudah lihat di depan itu dan memang ini sedang dikemas oleh government, sehingga nantinya akan menjadi salah satu tempat wisata yang ada di Riyadh. Nah kita lihat sudah beberapa pengunjung sudah datang. Nah sekarang kita akan cari parkir dulu. Mari kita lihat dulu betapa cantiknya pemandangan atau view dari sini. Kita lihat di sana matahari, itu adalah arah barat. Itu di sana, itu adalah kota Mekah. Nah ini ada ruangan-ruangan kecil atau bilik-bilik kecil yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah ini untuk keluarga untuk beristirahat di sini. Sambil barbeque, ngopi, dan sebagainya. Sengaja dibuat di sini, karena memang di sini ada sejarahnya. Mengapa dinamakan Camel Trail? Nah ini kita lihat ada sebuah jalan di sini. Nah jalan ini, itu kalau kita turun ke bawah, itu adalah jalan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka biasanya berjalan beriring-iring dengan banyak orang dengan menggunakan onta untuk mengangkut barang-barangnya selama di perjalanan. Kami datang ke sini berempat keluarga. Itu ada keluarga Pak Bahar, keluarga Syahid, keluarga Budian, dan kami. Nah ini kita coba melelusuri jejak atau jalan kecil ini yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Halo, itu pada foto-foto di bawah. Nah ini kita lihat dari pertengahan jalan. yang di bawah itu ada jurang. Nah ini pemandangan yang sangat cantik dari sini. Nah itu lintasannya, itu kalau kita telusuri, nah kita tidak sampai sejauh itulah. Karena cukup lelah juga. Gambar ini, ini dilihat dari jauh bagaimana jalan setapak tadi begitu panjang dan meliuk-liuk. gambar ini saya dapat dari situs wisata di Riyadh. Nah ini kalau kita lihat dari atas. Panjang sekali. Nah sekarang kita ada di sini nih, posisi kami sekarang nih. Jadi masih jauh perjalanan kalau mau melelusuri seluruh jalan tadi. Nah sekarang kita sudah kembali ke atas. Karena sudah mau maghrib. Nah di bawah tadi, kami ketemu sama seseorang Arab. Entah dari mana, dia juga sendirian. Terus kami ngobrol di bawah sampai ke atas. Nah di atas pun, kami ketemu juga dengan seorang Arab yang lain juga. Jadi ada dua orang Arab yang tidak saling kenal. Yang satu tadi, dia datang sendiri. Dan yang ketemu di bawah juga datang sendiri. Nah seorang Arab yang di atas tadi, Abdullah. Itu dia memang sengaja datang. Dia cerita setiap akhir pekan. Dia mengunjungi tempat-tempat di gurun atau di mana saja untuk ngopi. Tapi anehnya ngopi sendiri. Nah di sini, dia membawa peralatan cukup lengkap. Coba dia menggiling sendiri. Dia bawa kopi yang masih bin itu masih biji. Dia menggiling sendiri. Terus dia menjelaskan bagaimana membuat kopi yang enak. Nah di sini, dia mendemonstrasikan membuat kopi yang enak. Nah itu dia membawa kompor. Dan juga membawa ketelnya. Nah itu dia memasak airnya. Dan dia di situ menjelaskan untuk membuat sebuah kopi yang enak. Itu kopinya harus diukur 7 gram. Nah sambil menunggu kopi tadi, ini kebetulan maghrib dan kita sholat dulu. Kalau di Saudi itu karena mayoritas muslim. Jadi sholat di mana saja tidak masalah. Nah itu dia menjelaskan bagaimana membuat kopi. Dia menjelaskan takarannya. Karena dia akan membuat 4 gilas kopi. Maka tinggal dikali 4 saja. Dan cara menuangkan airnya pun ada tekniknya sendiri. Itu ceritanya. Nah setelah dituangkan airnya. Tunggu sejenak katanya karena ini dia menggunakan filter. Kopi bisa disajikan setelah turun ke teko di bawahnya. Nah ini kopi sudah jadi dan memang benar-benar nikmat sekali kopinya. Kopi Arab. Hitam. Aduh enak sekali lah. Nah setelah itu kita ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrol sambil menikmati angin yang cukup sejuk di atas bukit, di atas gunung ini. Sambil melihat senja. Nah disinilah entah ada angin apa. Seorang Arab tadi yang ketemu di bawah tadi, yang baru ketemu tadi, itu mengajak kita untuk makan bersama. Wah kita juga kaget juga nih, baru kenal. Tapi dia sudah ingin mentraktir kita semua katanya. Terus kita bilang, wah kami ini banyak sekali nih, banyak orang nih. Dia bilang, entah masalah. Ini hari Jumat ini. Ini waktunya kami membelanjakan orang. Kemudian, kita beres-beres berkemas dan mengikuti dia menuju ke sebuah restoran. Nah ini restorannya. Dan dia memesan tiga tirim besar nasi mandi dengan daging kambing muda. Tidak hanya itu, ada beberapa makanan pelengkap yang saya juga tidak tahu namanya, karena dalam bahasa Arab, tidak biasa dengar juga. Ini juga enak juga. Wah ini kita benar-benar dapat terjeki ya, karena ketemu dengan seorang yang barusan kenal, terus sudah ditraktir kayak gini. Sampai makan ini pun saya belum kenal lamanya siapa nih. Oke, kita mulai makan. Dan benar-benar enak banget. Daging kambingnya itu benar-benar lembut. Gurih. Nah kita makan satu piring ini bertiga dan itu kenyang banget. Benar-benar luar biasa. Tuh habis. Nah ini adalah makanan penutup. Orang sebutnya disini adalah kanava atau kunava. Ini juga enak banget. Jadi manis, tengahnya itu keju. Benar-benar pas untuk makanan penutup. Nah pada akhirnya kita pamitan. Dan sebelum kita pulang disini saya baru tahu namanya. Kalau namanya adalah Ali Abdullah. Terima kasih Brother Ali atas traktirannya. Sangat lezat sekali. Terima kasih. Barak Allah. Baik teman-teman. Beginilah cerita kami weekend di sore ini. Di sebuah tempat yang juga sangat cantik. yaitu Camel Trail di Ria. Sampai ketemu dengan trip berikutnya. Terima kasih telah menonton.